there's not much to do pesanan aku yang udah lama banget ditunggu-tunggu ini merupakan penyemangat ngantor apalagi kalau bukan perintilan dapur nah ini dia ya teman-teman jadi waktu kemarin tuh Miku ngeluarin produk baru berupa cookware kalau kita sebut perpancian gitu ya teman-teman ya aku beli ini tuh teplon sultan ada beberapa jenis kalau nggak salah tuh ada 4 jadi ada teplonnya ada pancinya pokoknya boleh deh teman-teman kepoin instagramnya Miku setiap packingan dari Miku itu benar-benar keren ya teman-teman dipastikan semua barangnya itu aman sampai ketujuan dan ternyata aku dapat bonus berupa sepon untuk mencucinya nah kita buka Masya Allah ya teman-teman ini tuh keren banget desainnya itu estetik sentuhan warna rose gold dipadukan dengan warna ala Miku ini yang aku pilih warna putih tapi ada juga beberapa warna kayak warna lila kemudian warna pink pokoknya disesuaikan aja dengan warna yang teman-teman sukai dari pertama kali denger Miku itu ngeluarin produk baru aku tuh udah ngincer ini untuk ngegoreng telur karena selama ini kalau misalkan nyeplok telur pastinya selalu nempel alias lengket dan ini katanya tuh walaupun gak pakai minyak tapi ini tuh gak bakalan nempel ada tips ketika kita menggunakan wajan atau panci itu kalau misalkan udah masak jangan langsung disiram pakai air kita biarkan dulu 10 menitan baru setelah itu kita cuci seperti biasa karena penasaran banget aku mau langsung nyobain aja apakah benar-benar ini tuh kalau misalkan kita ngeplok telur gak bakalan lengket ini aku cuci dulu ya teman-teman untuk warnanya yang cantik ini tenang saja karena ini tuh anti luntur dan juga anti noda untuk keamanan dan kenyamanan pastinya terjamin karena ini tuh udah bersertifikat bisa digunakan untuk bikin MPAC juga panci granit yang anti lengket tentunya pasti bakalan awet lapisan inernya itu udah kelas tertinggi greblon C plus dari Jerman ini langsung aku ambil 2 telur sebagai percobaan gitu ya teman-teman nah yang pertama aku coba gak pakai minyak sama sekali nanti yang kedua aku gunakan sedikit minyak ketika memasak gunakan saja apinya yang sedang ini tuh cocok untuk segala jenis kompor kompor gas ataupun induksi ini percobaan pertama kira-kira apakah beneran miku ini gak bakalan lengket dan ternyata enggak ya teman-teman setelah telurnya itu hampir matang aku geser-geser gak ada sama sekali lengket ini aku kasih garam dulu supaya rasanya itu lebih enak ini tuh panas dan hasil masakannya itu matang merata ketebalan pancinya itu 3 mm menjamin panas merata dan efisien banget ini bisa mengurangi percikan minyak tuh kan walaupun tidak menggunakan minyak ini tuh bisa dilempar-lempar gitu kita udah bisa masak ala asep percobaan pertama lulus tanpa minyak sama sekali ini aku bersihkan aja menggunakan tisu jadi gak usah terlalu sering dicuci juga ini aku gunakan minyak sedikit aja minyaknya supaya merata ke seluruh wajannya nah ini tuh kalau misalkan kita pengen yang ada sedikit minyak-minyaknya boleh bisa juga tadi menggunakan tanpa minyak lebih sehat nah ini dengan menggunakan sedikit minyak kita coba ini tuh lengket apa enggak ini aku bentuk supaya lebih bulat gitu ya teman-teman dan ini perintilan dapur bukan yang pertama udah punya beberapa dari miku semua pokoknya estetik sesuaikan aja kalau misalkan pengen yang putih sama gold itu ada ada juga yang warna lilak ada yang warna pink pokoknya disesuaikan aja kalau aku memang dari awal dari pisau kemudian rice cooker semuanya itu warnanya putih sama gold gitu ya teman-teman makanya ini juga aku pilih pokoknya nanti pengen juga membeli produk-produk cookware yang lainnya ada panci sopnya ada juga pokoknya ada banyak ada 4 jenis untuk wajan yang aku punya ini diameternya 24 cm harganya itu Rp299.000 ini adalah hasil telur yang tadi udah diceplok menggunakan mie cookware gitu ya teman-teman hasilnya itu benar-benar enak banget yang tanpa minyak juga sama itu rasanya lebih garing pokoknya wajib banget punya nih ibu-ibu rumah tangga terutama yang pagi harinya itu suka paci gitu ya teman-teman di dapur ceplok telur malah pada lengket ini benar-benar bisa bikin segaranya jadi gampang pokoknya yang pengen samaan tinggal kepoin aja instagramnya dari Miku setelah puas tadi dengan produk penggorengan baru dari Miku aku langsung ngeberesin perabot-perabotan biasa kalau misalkan ada yang baru ini yang lama itu harus benar-benar diperhatikan ini tuh kebanyakan perabot-perabot aku dulu memang dari top power gitu ya teman-teman musim banget itu booming sekarang gak tau kemana karena ada banyak merek-merek yang baru yang lebih bagus-bagus insyaallah ya teman-teman ini aku beresin karena memang udah lama banget udah berdebu jadi kita itu memang memerlukan yang namanya tempat penyimpanan di dapur terutama dapurnya itu yang gak terlalu luas kayak aku pokoknya butuh banget jadi kalau barang-barang yang tidak digunakan supaya awet lebih baik kita taruh di dalam lemari itu gunanya banyak banget ya teman-teman yang pertama tentu saja supaya gak hilang yang kedua supaya perabotannya itu selalu awet jadi kalau kita menumpuknya di rak dapur rak piring dapur itu ditumpuk begitu aja cepat rusak soalnya kan ada yang baru nanti kebentur kebentur gitu tapi kalau kita simpan susun seperti ini yang rapi bakalan umurnya itu panjang kalau istilah kita mungkin kita itu harus apik ya sama perabotan dan selain itu untuk menjadikan dapur kita yang kecil mungil supaya terlihat luas memang kita pun harus milih-milih perabotan sekiranya tidak berguna atau jarang digunakan mendingan kita simpan aja di dalam lemari jadi yang ada di pajang di dapur itu memang sesuatu yang benar-benar digunakan setiap hari dan alhamdulillah gak kerasa udah pindah rumah kesini tuh hampir 14 tahun waktu dulu itu tinggal di rumah mertua gitu teman-teman jadi aku sedikit cerita ya jadi pertama kali aku nikah aku tuh kan dari pesantren pas nikah langsung tinggalnya di rumah mertua jadi gak ada tinggal di rumah orang tua aku gitu teman-teman nah di rumah mertua itu sekitar 3 tahun sampai aku punya anak 2 nah disitu ketika kita tinggal di rumah rumah mertua itu tuh karena perabotan udah ada gitu teman-teman segala apapun udah ada fasilitas di rumah jadinya kita santai-santai aja sampai pas mau pindah tuh gak punya apa-apa makanya diusahakan kalau kita udah nikah walaupun misalkan rumahnya itu ngontrak kita harus memisahkan diri supaya yang pertama kita mandiri yang kedua kalau kita udah misah dari orang tua kita itu bakalan punya segalanya gitu apa yang kita perlukan kita bakalan punya tapi kalau gak maksain itu gak bakalan punya sepertinya dan waktu itu gak pernah kepikiran gitu pengen punya perabotan atau pengen punya perintilan soalnya kan di rumah mertua itu udah segala rupa ada dari mulai wajan kecil sampai wajan gede karena mertua itu kan suka masak-masak besar kayak acara-acara maulid acara-acara pokoknya acara-acara besar di kampungnya suami itu masaknya di rumah mertua gitu teman-teman sampai aku pas pindah ke rumah ini pertama kali pindah tuh dikasih piring dikasih wajan dikasih panci kayak gitu dan alhamdulillah sekarang tuh seiring berjalannya waktu dan kebutuhan juga jadi apa yang kita butuhkan kemudian kitanya pasti punya keinginan dan keinginan itu lama-kelamaan kita perjuangkan sampai sekarang para botelnya udah selemari bahkan gak kepake semua gitu ya teman-teman tapi insyaallah walaupun ini gak kepake semua sewaktu-waktu itu dipake karena di rumah aku itu sering banget ada acara-acara jadi kalau misalkan acara maulid masaknya di aku acara apapun pokoknya karena rumah aku itu paling deket ke masjid disini jadi ada acara apa-apa pusatnya itu di aku ya teman-teman alhamdulillah para botan itu semuanya kepake jadi piring-piring juga sama untuk para semahanan aku punya piring-piring yang putih punya juga piring-piring yang dari plastik itu ya teman-teman piring anyam yang dari plastik jadi kalau makannya itu atasnya menggunakan kertas nasi nah ini juga sutil dari miku ya teman-teman warnanya itu beda banget kalau dari miku itu kesan estetiknya itu pasti ada aku tuh udah punya sutilnya talenan pisau punya rice cookernya dan sekarang alhamdulillah aku punya wajannya untuk penggorengan gitu dan insyaallah pokoknya pengen banget pengen punya semuanya produk-produk dari miku itu sendiri untuk deep clean lemari ini memang jarang banget ya teman-teman palingan dua bulan sekali jadi sebulan sekali juga jarang nah kalau udah terlihat acak-acakan baru aku beresin nah disini kita tuh bakalan ngeliat perabot-perabot mana aja yang kira-kiranya udah gak kepake lagi itu bisa dikasihin ke orang lain atau misalkan dibuang ya teman-teman karena waktu aku periksa ternyata ada beberapa tempat minum itu yang udah tutupnya rusak ada juga yang udah agak sedikit pecah-pecah gitu ya teman-teman jadi kita itu jangan memelihara barang-barang yang memang udah rusak katanya bisa membuat kita itu hidup di dalam kepakiran dan ternyata bukan cuma diperabot di pakaian pun sama semisalnya pakaian itu udah gak layak pake jangan kita paksakan kita beli aja yang baru insyaallah kalau misalkan soal rejeki itu pasti ada terus ya teman-teman jangan sampai perabotan yang udah rusak masih kita gunakan itu berbahaya juga contohnya kalau misalkan gelas atau piring itu yang udah ada rusak-rusak sedikit kadang-kadang kita tuh sayang nah itu berbahaya kalau misalkan bisa melukai anak-anak terutamanya yang belum hati-hati bisa juga bikin celaka kita nah kalau untuk dapur kebersihannya itu harus selalu terjaga karena dapur yang bersih itu bisa bikinnya nyaman apalagi kita sebagai ibu rumah tangga pasti sehari-hari itu kebanyakan di dapur ya teman-teman kalau di rumah itu cuma ngeberesin nanti malam palingan tidur di kamar nah nanti balik lagi ke dapur ini paling lama di dapur itu ya teman-teman jadi usahakan yang namanya dapur harus bersih nah supaya kita itu lebih nyaman di dapur yang pertama kita harus punya kedisiplinan untuk membereskan dapur setelah masak itu langsung aja deh gak usah nunggu apa-apa lagi langsung dirapihkan itu tujuannya supaya kerak-keraknya itu gak membandel jadi lemak-lemaknya itu langsung bersih jadi lebih mudah ngeberesinnya nah seperti kompor tungku kompor ini setelah digunakan langsung aja dilap-elap gitu ya teman-teman biar lemak-lemaknya atau minyak-minyaknya itu gak menumpuk walaupun misalkan gak kita cuci seperti piring biasanya nah kalau aku sendiri ini dapurnya udah lumayan untuk ventilasi udaranya itu baik banget ini tuh beradanya di luar jadi dapur untuk dapur basah gitu ya teman-teman pokoknya aku bikin senyaman mungkin dan yang paling terpenting itu rapih dan bersihnya dari segi penyimpanan dan juga penataannya alhamdulillah gak kerasa udah mau selesai terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai